Intro Natasa Bahmat, Salsasen Master Trainer, warga negara asal Ukraina hadir di Batam dalam kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Salsasen Indonesia yang dilaksanakan pada Sabtu pukul 12.00 waktu Indonesia Barat di Miracle Assetik Klinik Komplek Mahkota Raya Blok C No. 9 11 Jalan Mahkota Raya 29432 Batam, Indonesia Olahraga Salsasen merupakan olahraga yang mengkombinasikan antara fitness dan dancing Workshop sendiri diikuti sebanyak 50 orang yang didominasi oleh kaum muda, baik wanita maupun pria Natasa mengatakan olahraga Salsasen di benua Eropa sudah sangat terkenal dan sudah mulai merambah Asia seperti Kuala Lumpur, Malaysia dan sekarang juga ada di Batam Hello everyone, I'm Salsasen Master Trainer of Indonesia, Natasa Bahmat and I'm so happy to be here for the second time in amazing Batam but for this time with Salsasen Workshop Okay? So, I hope to come in Batam more often with more bigger events that we have and for now we have our workshop sold out, so for the next and for the future I hope we have we can have amazing amazing events with 100 people and more and I believe Batam is really love sensation now and I love Batam so much as well Ya berharap kedepannya bisa kembali ke Batam dengan event yang lebih besar dari sekarang Panitia penyelenggara workshop Rina Syagian dalam wawancaranya menyampaikan Salsasen ini adalah suatu program dance terbaru di Indonesia dan saat ini baru diperkenalkan di Kota Batam Yes, sebelumnya kita, saya Rina dan saya Bella Loretta ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada media terdapat TV karena sudah suka acara kita dari hari hingga besok dan kebetulan memang Kota Batam di bulan 7 ini kembali mendapat kesempatan untuk melakukan workshop Salsasen Nah, Salsasen ini adalah salah satu program dance service terbaru di Indonesia dan datang sudah beberapa tahun lalu dan saat ini kita beruntungkan di Kota Batam dan tepatnya hari ini di Tampak Tepuli kita melakukan workshop bersama SMP Naka Sabapan dan besok kita melakukan masterclass yang nantinya kita laksanakan di Tanjung Kuba Pak Gus Afianto melaporkan untuk Terdepan TV Terima kasih